Jadi banyak sekali orang berpikir bahwa kalau saya karyawan, saya nggak ada kesempatan mungkin kaya raya, sukses, atau memiliki passive income. So, saya akan membahas mengenai ada 7 poin yang bisa Anda lakukan untuk membuat Anda menjadi karyawan yang banyak duit. Mari kita simak. Sebelum saya memberikan tipsnya, cek apakah Anda sudah subscribe channel ini atau belum. Kalau belum, silakan subscribe. Dan jangan lupa pencet bell-nya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaik untuk membuat bisnis Anda lebih sukses dan lebih dahsyat. Yang pertama, step pertama untuk membuat Anda kaya adalah dengan memperbaiki mindset Anda. banyak orang sibuk menjadi orang lain dengan ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain dengan uang yang tidak kita miliki untuk membuat orang yang kita benci iri dengan kita. Oke, so, ini adalah mentalitas yang menurut saya sangat luar biasa. Mencoba untuk cari uang atau mencoba untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan pakai uang yang belum kita miliki atau bahkan yang tidak kita miliki hanya untuk membuat orang yang kita benci iri pada kita. dan ini terjadi di mana-mana. Mindset pertama yang perlu Anda bangun, yang perlu Anda bentuk adalah fokus pada mengembangkan aset. Pertanyaan pertama ketika Anda ingin keluar uang, Anda harus berpikir, apakah benda yang saya beli akan menambah daftar aset saya atau tidak? Kalau dia menambah daftar aset, Anda mengambil keputusan yang tepat. Tapi kalau tidak menambah daftar aset, berarti Anda mengambil keputusan yang salah. So, itu adalah mindset yang pertama. Mindset yang kedua adalah punya kemampuan untuk berhemat. Jadi, ada salah satu kemampuan yang menarik yang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa adalah mereka berhemat sampai mereka bisa menikmati uangnya dengan jumlah yang besar. Atau mereka berhemat untuk bisa mendatangkan uang yang uang ini akhirnya bisa membentuk atau meningkatkan aset mereka. beli properti, beli emas, beli bisnis. Ini semua adalah sesuatu yang kalau dibiarkan bisa meningkatkan nilai. Ingat, berhemat itu bukan berarti kita harus istilahnya toh-tohan atau kita harus puasa terus-menerus. Hanya minum air, nggak makan apa-apa atau makan satu kali setelah itu Anda sakit itu artinya bukan berhemat. Yang ketiga, menyisihkan uang investasi lebih dulu dari pengeluaran. Berapapun income Anda, mau income 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, berapapun itu, sisihkan duluan untuk investasi. Pertanyaannya adalah untuk orang-orang tertentu income itu langsung dipakai untuk makan, untuk main, untuk jajan, dan seterusnya. Saya nggak. Saya pakai uang itu untuk di tabung atau beli emas. Jadi, berapapun uang yang saya miliki, saya tabung, 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 terkumpul, beli emas. Kenapa beli emas? Rata-rata, kalau uang cash ada di tangan, kita cenderung tergugah untuk pakai. Tapi kalau misalnya kita nggak punya uang cash, adanya emas, saya kasih alasan bahwa saya nggak punya uang tunai, which is uangnya ada di dalam batangan-batangan emas. Yang keempat adalah Anda harus tahu caranya menjaga aset. Nah, ada orang yang nabung di tempat yang tidak tepat, akhirnya hilang uangnya. Atau Anda simpan emas, emasnya hilang. So, Anda harus tahu cara menjaga harta Anda. Atau Anda harus tahu caranya memastikan bahwa kalau sesuatu terjadi, Anda bisa mengakses aset Anda. So, jadi Anda harus memiliki sistem penyimpanan dokumen yang rapih. Yang ke lima, coba lihat, Anda tinggal di mana? Lalu kemudian, pikirkan bagaimana cara membuat tempat tinggal Anda menjadi sebuah aset bukan liabilities. Di rumah saya, di Bogor, saya pernah pakai untuk disewa, karena ada lapangannya, saya pernah sewakan untuk penyimpanan gerobak-gerobak tukang roti. Rumah jadi aset. Yang kedua, saya pernah buka meja untuk jual makanan yang dibuat oleh orang tua. Jadi, setiap kali Mama masak, saya ikut jual makanan itu di meja, di depan pintu rumah. Oke? Jadi, gunakan rumah Anda sebagai aset atau jadikan rumah Anda sebagai alat untuk menambahkan ekstra income. Yang keenam, ini adalah sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan atau mungkin kalau dipikirkan seringkali kita masa bodoh. Oke? yaitu proteksi. Meskipun income kecil, saat Anda memiliki kemampuan, saat Anda muda terutama, Anda harus beli asuransi. Kenapa asuransi ini adalah salah satu alat untuk memastikan bahwa Anda bisa kaya. Nomor satu, kalau Anda tidak punya asuransi, Anda mengalami sakit, kecelakaan, masuk rumah sakit, Anda harus mencairkan aset dan harta Anda. kalau Anda punya asuransi, asuransi yang akan menjaga kesehatan Anda atau asuransi yang akan membayar pengeluaran-pengeluaran dari rumah sakit. So, beli sesuatu yang bisa menjamin bahwa Anda sebagai penghasil income itu terjaga asetnya. Anda terjaga oleh apa? Insurance. Yang ketujuh adalah belajar bisnis. meskipun Anda karyawan, Anda jangan berhenti untuk belajar mengenali teknik-teknik membangun bisnis. Mulailah memulai bisnis, mulailah jualan, mulai sesuatu yang kecil, mulai sesuatu yang bisa Anda pakai untuk menjual apapun. Dan ini adalah salah satu cara untuk melatih Anda pada saat Anda punya bisnis beneran. So, teman-teman, semoga bermanfaat. Ini adalah tujuh tips untuk membuat Anda kaya, meskipun Anda adalah karyawan. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.